Video amatir yang direkam warga ini memperlihatkan kericuhan di konser musik yang digelar salah satu pusat perbelanjaan modern di kota Yogyakarta. Pengunjung saling lempar batu dan sejumlah barang lain di lokasi konser. Dari penyelidikan polisi, diduga kericuhan terjadi saat pihak panitia konser musik menutup penjualan tiket lantaran jumlah penonton yang sudah melebihi kapasitas karena harga tiket yang murah yakni 5.000 rupiah. Tindakan itu membuat ribuan orang yang tidak kebagian tiket ngotot untuk tetap masuk. Dari panitia maupun juga petugas menutup daripada kegiatan hantarian tiket yang akan masuk. Namun demikian dari tindakan yang dilakukan oleh petugas tersebut menimbulkan aksion daripada orang yang tidak bisa masuk ke menonton. Belakangan diketahui ternyata konser musik yang digelar di area atap pusat perbelanjaan itu ternyata tidak mengantongi izin dari kepolisian. Akibat kericuhan, 8 orang dilaporkan terluka dan sejumlah fasilitas mal mengalami kerusakan. Nasrul Nasik melaporkan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!